Rahasia gelang pusaka jilid tujuh. Sebenarnya Chai Hoan Giok tiap tidak berada di tanganku Pui Tian Bin. Habis dimanakah adanya? Tanda petik. Tutup bacot kamu mendadak terdengar teguran, yang datangnya dari satu pojok yang gelap. Jangan berisik. Orang terkejut, semua lantas berpaling. Di pojok itu terlihat terbah seorang tua yang berpakaian hitam. Dia rebah seenaknya saja. Orang semua mengawasi, diantaranya ada yang tidak memandang sebelah mata. Memang orang berkumpul di ruangan itu sebab peruangan lainnya bocor. Jikalau kau mau tempat sepi, pergilah ke lain ruangan kata satu orang nyaring. Dialah Tok Gan Leong Angkie, sinaga bermata satu. Orang tua itu melompat bangun. Sekarang terlihat tegas di akurus luar biasa, walaupun demikian, matanya tajam sekali, sampai bersinar berkilauan tapi matanya itu cuma satu. Dia menatap Tok Gan Leong dia menghampiri perlahan-lahan. Tok Gan Ji Toh tiba-tiba Tok Gan Leong berseru. Itulah satu di antara HO Si Sam Siu yang orang segani dan takuti. Bagus kau kenali aku kata Tok Gan Jin Toh bengis. Sekarang kau korek keluar satu biji matamu, nanti aku memberi ampun padamu. Mendengar demikian, Tok Gan Leong tertawa-tawar. Tak dapat katanya. Hong Tong Pe terkenal buat ilmu pedangnya yang lihai, sedangkan Itian Chu ketuanya, termasuk dalam rombongan tiga ahli pedang utama. Kong Tong Sam Yeo pun mempunyai kepandaian yang berarti. Tok Gan Leong menjadi tidak takut sebab dia menganggap Tok Gan Ji Toh C. E. In keterlaluan. Pikirnya, biarpun gelaranmu Jin Toh, aku tidak takut padamu artinya Jin Toh ialah membunuh manusia. Lantas ia menghunus pedangnya. C. E. In melihat gerak-gerik orang, parasnya berubah. Ia melirik. Kiranya jago Hong Tong katanya, dingin. Pantas kau usilan terhadap aku si orang tua, berkata begitu, selagi matanya bersinar pula, mendadak C. E. In mengulur kedua belah tangannya. Maka satu hawa yang dingin segera menyerang Ang Ki Yee. Tok Gan Leong berkelit ke samping mengasih lewat tekanan angin itu, dari samping ia membalas menyerang, membabat dengan pedangnya. C. E. In bererani, dia sangat gesit. Bukannya dia mengegos tubuh atau menangkis ia justru mencoba menangkap pedang lawan. Tok Gan Leong kaget karena keberanian lawan. Sekarang ia ketahui bagaimana lihainya hikang dari lawan, sampai dia berani melawan senjata tajam. Tok Gan Leong menjadi terancam. Selaka kalau pedangnya kena dirampas. Untuk membebaskan senjatanya itu, dia lantas menarik. Tapi dia tidak berhasil. Pedangnya itu telah kena dicekal. Di dalam keadaan seperti itu, terpaksa dia melepaskan cekalannya, untuk sebaliknya, dengan sangat cepat, meneruskan menotok ke perut lawan. Tok Gan Jintou menangkis, habis menangkis, dia menyerang pula. Dia pun membalas menotok ke perut Tok Gan Leong. Jangan celakakan dia tiba-tiba terdengar seruan dari dalam kereta. Seruan itu tajam dan dibarengi sambaran angin ke arah Tok Gan Jintou. C-Ein terkejut. Ia tahu datangnya senjata rahasia, entah senjata apa maka ia tidak berani menanggapi. Sambil berbelit, ia berkata dingin, tikus yang mana menggunakan senjata rahasia busuk begini. Dari dalam kereta terdengar suara dingin, heto meter meskipun turun hujan dan angin, ejekan itu terdengar nyata sekali. Tok Gan Jintou panas hati. Belum pernah orang menghina ia secara begini. Maka ia lantas bertindak ke arah kereta dari mana suara itu datang. Masih terdengar suara dingin dari dalam kereta itu, sekarang diberikuti ancaman ini, kalau kau berani datang dekat sampai tiga kaki, pasti kau binasa. C-Ein juga memperdengarkan tertawa dingin. Ia membalas mengejek. Toh ia merasa pasti, orang mestinya lihai sekali. Ia hanya belum kenal orang itu. Karena ia bersangsi, ia menghentikan tindakan kakinya. Seorang lainnya heran melihat salah satu haosi Sam Siu kena terpengaruhkan kata-katanya orang di dalam kereta itu. Dari dalam kereta terdengar pula tertawa dingin. C-Ein heran yang ia tidak mengenali orang, siapa di sana? Tanya ia. Maaf, aku tidak kenal kau, Tuan. Maukah kau memperlihatkan dirimu supaya kita dapat belajar kenal? Tanda petik. Itulah tidak perlu sahut orang di dalam kereta. Biasanya, siapa melihat aku, dia tak berakal kembali dengan masih hidup. Buat apa menambah dosa untukku? Tanda petik. Apakah kau kenal dia? Ada orang bertanya Hong Tong Siang Ciu. Ketika kami memapak dia, dia sudah duduk di dalam keretanya, sahutong Wiyie, kita belum pernah melihatnya. Orang menjadi haran. Bagaimana ada orang di papak tanpa terlihat? Tok Gan Jin Tong melirik orang banyak ia dapat mengerti keheranan mereka itu. Aku yang rendah ingin berkenalan dengan kau, cuan kata ia pula. Hektometer ada jawabannya dari dalam kereta. Terang dan tegas suara itu, hingga semua orang dapat mendengar dengan nyata. Tenda pun bergerak. Orang menyangka orang itu bakal muncul. Semua orang mengawasi dengan menahan nafas. Tapi tenda lantas dilenyapkan pula. Orang itu berkata, Maksud kedatangan kita kemari sama saja, Buat apa kita mencari pusing kepala? Tanda petik. Iekun menduga orang mestinya seorang hantu. Hanya siapakah dia itu? Ia jadi tidak mau berlaku sembrono. Ketika ia berpaling kepada Teng Hei Hei In, nelayan itu bersenyum kepadanya. Justeru itu, Tok Gan Jin Tong maju setindak. Tak mungkin katanya, menjawab orang tak dikanal di dalam kereta itu. Semua orang percaya Teng Hei In sangat penasaran hingga dia ingin sekali melihat wajah orang, untuk mereka berdua menguji kepandayan mereka. Dari dalam kereta terdengar tertawa terbahak. Teng Hei In, jangan kau bertingkah menegur orang itu. Di matanya Teng Hei In muda kamu tidak ada hao si samsin. Tok Gan Jin Tong menjadi malu sekali, parasnya menjadi merah dan bucat bergantain, otot-ototnya nada terbangun. Sekonyong-konyong Teng Hei In mengeluarkan sebuah kebutan dan mengebut ke arah kereta. Tepat ia mengebut itu, tepat ada angin yang menolaknya keras, sampai kebutannya hampir lepas dari cekalan. Selagi ia terperanjat, dari dalam kereta lagi-lagi terdengar tertawa mengecek dingin. Rupanya orang tadi mengetahui kepandayanya dan dari itu jadi memandangnya enteng. Tok Gan Jin Tong sebegini saja kemudian terdengar kata-kata yang menyusul. Hebat kata-kata itu untuk C.E.N. Dalam gusarnya, dia maju hingga di dalam bilangan tiga kaki ke arah kereta. Sekonyong-konyong terlihat tenda kereta bergerak, menyusul itu tubuhnya C.E.N. terhuyung-huyung. Sambil berseru nyaring, jago hao si ini mencelat mundur, untuk lari bagaikan terbang keluar dari pendopo, sedangkan di lantai nampak darah berceceran. Semua orang kaget, semuanya melengak. Belum pernah mereka menyaksikan pertempuran semacam itu, hampir mereka tidak mau percaya penglihatan mereka. Tetapi di situ terdapat darahnya C.E.N. Peristiwa ini membuat berkhawatir kaum Tia Chiang Pang. Mereka mengkhawatirkan rapatnya gagal. Iekun terperanjat dan heran, ia sampai mementang lebar kedua matanya. Ia pun tidak mau percaya. Tempo ia menoleh kepada T.E.H.I.E.N., ia melihat jago dari laut timur itu masgul. Mari kata G.E.M.H.Y.E.N. yang terus mengajak kawannya kembali ke tempatnya tadi. Sungguh berbahaya ia menambahkan, sesampainya mereka di dalam kamar. Siapakah dia? G.E.M.P.E. tanya Iekun, heran. Si nelayan mengeluarkan tempat araknya matanya berputar. Ia mencegeluk araknya. Tentang dia butim si pendeta tua yang mengetahuinya sahutnya. Aku G.E.M.T.O. Chu tidak berani aku memastikannya. Kau berhati-hati, jangan kau usil terhadap mereka itu. Nanti aku cari butim. Begitu ia berkata begitu T.E.H.I.E.N. pergi ia tidak menghiraukan hujan. Hanya sedetik ke ruang menjadi sunyi, tetapi setelah seng hujan mulai reda ramailah suara orang-orang yang hendak melanjutkan perjalanan terdengar juga suara kaki kuda. Tapi tanpa memperhatikan semua itu saking letihnya Iekun tidur pulas. Ketika ia mendesin, matahari sudah tinggi. Justeru itu di depan kamarnya terlihat satu orang lagi berdiri sambil tertawa. Dialah seorang dengan dandanan sebagai sastrawan romanya tanpa tangannya menggoyang-goyang kipas. Ia heran ia lantas bangkit untuk berduduk guna siap sedia. Orang asing itu tertawa pula. Chuon mesti orang rimba peisyatan, kata dia. Aku sedang membuat perjalanan hendak aku tinggal di sini, tidak taunya Chuon tengah beristirahat. Karena dandananmu luar biasa Chuon maka aku mengawasinya. Sebenarnya dia maksudkan tak usahlah Iekun bersiap siaga. Topeng sim Iekun belum diloloskan dari muka Iekun kalau tidak pastilah akan tampak mukanya merah lantaran jengah. Anak muda itu menggoyang kipasnya, ia memutar diri lalu ia menoleh pula dan tertawa lagi hingga terlihat dua baris giginya, yang putih, ia pun terus bersair. Akulah seorang bahu tak mengerti ilmu surat, kata Iekun. Silahkan masuk Chuon untuk kita memasang ngomong. Iekun mengarti surat ia ketarik hati pada pemuda ini maka ia mengundang, orang muda itu tertawa. Ia berkata, aku biasa bersahabat dengan mengadakan ilmu surat, barusan aku melihat kau Chuon aku percaya kaulah seorang terpelajar. Kenapa Chuon menyebut, dirimu seorang buha'u? Bhuha'u berarti orang yang mengutamakan ilmu silat. Habis berkata sembari tertawa pemuda itu bertindak masuk. Ia kata pula bahwa ia merasa sangat beruntung dengan pertemuan ini bahwa memang di dalam dunia orang hidup sebagai tetangganya itu hingga untuk bertemu tak usah orang mesti telah mengenal lebih dahulu satu pada lain. Terus ia merangkap kedua tangannya memberi hormat sambil mengangguk. Iekun lekas membalikan hormat. Aku yang rendah si Oe bernama Bukong, katanya memperkenalkan diri. Aku si Nyo dan nama Bok, orang itu juga perkenalkan dirinya. Satu si dan nama yang aneh, pikir Iekun akan tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Anak muda itu bertindak masuk, begitu dia dekat pada Iekun hendak dia menjatuhkan diri ke dada Iekun sedang dari mulutnya terdengar seruan perlahan. Iekun heran apapula selekasnya juga ia mencium harumnya putpur. Ia memeluk tubuh orang supaya orang tidak roboh. Begitu dia dipeluk orang muda itu lantas memencep nadi Iekun sedangkan parasnya berubah. Akan tetapi Iekun tidak takut dipencep nadinya. Ia telah menyalurkan darahnya secara bertentangan. Dalam heran, ia berlompat bangun. Kau siapa? Tegurnya. Anak muda itu merapikan ikat kepalanya, dia menggoyang pula kipasnya ke arah Iekun hingga Iekun terkejut, sebab ia merasa angin yang dingin, yang seperti menungkap padanya. Siliran angin itu halus tetapi kuat. Dengan lantas ia menyiapkan cip-cip yau. Kenapa kau tidak mau mencoba pedang bambu pecah itu kata si anak muda yang kata-katanya ditutup dengan tubuhnya diajukan. Dia menyerang ujung pedang yang lancip, gerakan kakinya luar biasa sekali. Pedang dan kipas beradu satu dengan lain terdengar suaranya yang nyaring mengalun. Setelah itu si anak muda menyerang dengan menabas lengan kanan Iekun. Saking heran dan curiga Iekun berkelit. Anak muda itu gesit luar biasa selagi Iekun kembali merasai harum pepur menyerang hidungnya. Ia mendapatkan orang sudah berlompat dari sampingnya terus ke belakangnya untuk gak menyerang dengan tipu silat kongciak keipin atau burung merak mementang sayap. Iekun memutar tubuh berkelit sambil berseru. Ia menginjak garis tiong kiong maju ke garis hangbun dari geraka kilon tuye incai atau mega beraneka warna bergumpal bersusun terus dengan jurus tawen hoan jit atau mencuri awan menukar matahari. Ia membebaskan diri seluruhnya. Sementara itu ia heran hingga parasnya berubah menjadi pucat. Sungguh aneh ilmu silat pemuda ini, pikirnya dia tentu bukan sembelarang orang. Pemuda itu tertawa menyaksikan gerakan Iekun tak selincah gerakannya sendiri. Dia nampak sangat puas. Lantas dia maju pula sambil membentak. Kau bukannya Cip Cep Yau. Siapakah kau yang telah menyaru menjadi Cip Cep Yau dan hidup mengembara begini? Titik. Rang dengan keras. Si anak muda melengak. Hanya sedikit, dia berbelit sambil terus lompat keluar kamar. Sambil menyingkir itu, dia tertawa-tawar, hektometer. Iekun tidak mau mengejar. Ia anggap itu tidak perlunya. Ia ingat baik-baik janji pertemuan dengan gurunya di luar kota celam bagian selatan. Ia kuatir ia nanti terlambat dan gagal. Meski ia heran memikirkan si anak muda, ia toh lekas menyalin pakaian dan berangkat ke utara. Jago laut selatan bertempur mati hidup. Matahari sore mendatangkan sinar layung yang merah. Ketika itu di luar kuil Wan Kaksia di luar kota celam bagian selatan, tampak seorang tua dengan baju putih tengah duduk ngelenggut di depan pintu. Dari dalam kuil sendiri terdengar bunyi bok gie tanda para pendeta tengah melakukan ibadatnya. Ketika itu seorang pendeta terlihat bertindak keluar, terus sampai di luar pintu, ia melihat orang tua itu, bendak ia membuka mulut untuk mengasih bangun atau mendadak, ia membatalkan niatnya. Ia sudah mengulur tangannya tetapi ia telah menariknya pulang. Ia seperti juga tidak tega membanguni orang tua itu. Ia lagi menjalankan perintah untuk menutup pintu kuil. Siapa tahu kalau si orang tua ingin meminta bermalam? Maka ia cuma dengan perlahan-lahan merapatkan daun pintu, terus ia kembali ke dalam. Justru itu, si orang tua mengangkat kepalanya dan tertawa bergelak. Ia lantas berpaling ke arah jalanan dari mana tadi ia datang, hatinya berpikir, seharusnya muridku sudah datang. Kenapakah dia belum juga tiba? Adakan sesuatu yang menghalangi dia? Aku percaya dia. Sungguh melawan andai kata ada orang lihai yang memegatnya. Hanya, orang tua ini lantas ingat orang yang berada di dalam kereta itu, yang belum ketahuan siapa adanya. Kalau ia bertemu orang itu, pikirnya pula. Terus ia menjadi berkhawatir. Ia seperti dapat firasat jelek, mestinya orang itu orang lihai luar biasa. Kalau tidak, tidak Tantiet Yang Chu dari Hong Tong Pei mengundangnya dengan mengutus tiga muridnya yang pandai itu. Hanyalah, untuk wilayah Lam Hei Laut Selatan ia belum pernah dengar tentang adanya seorang lihai luar biasa. Mungkinkah dia bukan orang Lam Hei? Pikirnya lebih jauh. Sia-sia belakal leong menggunakan pikirannya. Tiba-tiba ia melihat kereta yang ia kenali itu lagi mendatangi ke arah kuil, pengiringnya jelas si tiga penunggang kuda. Mau atau tidak, ia terperanjat juga katanya di dalam hati, celaka. Baru aku ingat orang, orang sudah tiba. Baru aku bicara dari hal setan, setannya sendiri sudah muncul. Hari ini mesti aku dapat melihat penumpang kereta ini kalau kereta datang, Iekun mesti datang juga. Lantas orang tua ini berbangkit, buat menyembunyikan diri di aniaya pepohonan di sisinya. Ketika penunggang kuda, bersama kartanya tiba dengan lekas di depan pintu pekarangan kuil. Malam ini kita beristirahat di sini terdengar suaranya Tok Gan Leong. Suara tertawa dingin ia dengar dan dalam kereta. Itulah tawa menyatakan setuju. Hong Tong Sam Yee U lantas mendahului masuk ke dalam kuil. Atau orang di dalam. Kereta, itu berkata cepat, tunggu dulu. Ada orang mengikuti kita suara di dalam. Lei Siu heran, ia menyangka orang sangat lihai maka dia itu ketahui ia lagi mengintai. Justru ia hendak muncul, atau ia melihat seorang dengan dandanan sebagai sastrawan lagi mendatangi dengan tangannya menggoyang-goyang kipasnya sedangkan dari mulutnya terdengar nyanyian perlahan Hong Tong Sam Yee U terperanjat. Mereka heran sebab saban mereka menemui orang-orang yang sikapnya luar biasa. Pemuda sastrawan bertindak terus, perlahan. Arahnya ialah kereta dengan penumpang terahasia itu. Tapi ia berjalan lurus tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Ia bertindak memasuki pekarangan kuil. Begitu ia melintasi pintu ia sudah lantas berkata nyaring, Ai bong tai su, aku sudah kembali. Semua orang heran. Sekarang mereka menerkasi sastrawan muda yalah sastrawan biasa belaka. Hanya sejenak kemudian Lei Siu bersenyum sendirinya. Tiba-tiba ia ingat pada satu orang. Ketiga penunggar kuda bersima keretanya sudah memasuki pekarangan kuil. Lantas ada Tai Kek Tsiung, pendeta yang biasa menyambut dan melayani tamu-tamu, muncul untuk melakukan penyambutan. Kapannya si sastrawan muda datang kemari untuk menumpang bermalam? Tanya si orang di dalam kereta, suaranya dingin. Agaknya si pendeta ragu-ragu disebabkan lagu suara orang yang tak menyenangi itu. Dia datang tadi belum tengah hari, sahutnya kemudian. Apakah si Echu kenal dia? Hektometer bersuara si orang di dalam kereta. Tidak lebih. Kereta dibawa masuk ke dalam. Sampai di depan ruang tetamu. Di situ ketiga penunggang kuda memisahkan diri. Ketika itu si tetamu sastrawan keluar dari kamarnya. Dia menghampirkan kereta untuk menjura seraya menyapa. Titik dua saudara, kenapa saudara tidak mau keluar dari kereta untuk kita membuat pertemuan? Terdengar suara perlahan dari dalam kereta, seperti suara orang terbokong. Lewat sedetik, terdengar ini kata-kata yang bernada sengit, sungguh ilmu pukulan jeriji tangan yang bagus sekali. Kau tentunya Tiantai Sianli? Tanda petik. Yang disebut ilmu jari tangan itu yalah ceng yang tanci esien keng. Si sastrawan tertawa, kiranya kau mengenali ilmu jari tanganku si orang muda katanya. Nyata kau bukanlah seorang yang tidak ternama. Dapatkah kau memberitahukan si dan namamu? Orang di dalam kereta itu tertawa dingin. Tidak ada niatku untuk menitah masuk ke dalam rumahmu, buat apa aku memberitahukan si dan namaku sahutnya, temberang. Parasnya si sastrawan mendadak berubah menjadi guram. Teranglah ia mendongkol atau bergusar. Juga orang di dalam kereta agaknya gusar sekali, tenda keretanya bergerak tanpa serangan angin, bergerak keempat penjuru. Itulah terang akibat gerakan hiek yang tenaga dalam yang mahir. Ser demikian satu suara, yang keluar dari dalam kereta, dari mana terlihat menyambarnya satu sinar putih ke arah si sastrawan muda. Dengan gesit sastrawan itu berlompat mundur, meskipun demikian, ikat kepalanya sudah kena terjatuhkan. Tanda seru. Maka terlihatlah segumpal rambutnya yang bagus. Atas itu si sastrawan tertawa dingin, lima jerijinya menyentil ke arah kereta yang bertabur emas dan batu kemala, hingga ada taburannya yang runtuh. Tahan berseru orang di dalam tereta. Sastrawan yang disebut Tiantai Sianli itu, atau Dewi dari Gunung Tiantai, tertawa-tawar. Ia mundur satu tindak bagaimana, eh tegurnya. Apakah kau masih tak rela menigalkan kandang anjingmu ini? Hektometer terdengar suara dari dalam kereta, bagaimana kalau kita pergi ke pohon cemara di sana itu? Dia menantang dia menunjuk tempat, tetapi dia juga yang mendahului pergi. Ia lompat keluar dari dalam keretanya, terus dia berjumpalitan tiga kali, tak hentinya. Tiantai Sianli tertawa dingin, ia berlompat menyusul. Di bawah pohon cemara tampak seorang dengan dandanan sebagai petani, sikapnya jumawa. Dia berumur kira-kira empat puluh tahun. Wajah haya menyatakan dia memandang orang enteng sekali, sedang pada tangan nih ada sebatang huncue yaitu pipa panjang mirip tongkat. Belum sampai si Dewi pada orang itu kipasnya sudah diulapkan hingga anginnya seperti menungkrap si petani, yang pakaiannya berwarna abu-abu. Petani itu tertawa kering, sedangkan matanya bersinar tajam. Dengan satu kali berseru maka pipanya sudah lantas bergerak menentang kipas si Dewi. Nona itu bergerak terus. Tiga kali ia mencoba menyerang. Si petani bergerak terus juga. Agaknya mudah saja dia membebaskan dirinya. Selagi dua orang itu bertarung dari belakang sebuah pohon besar muncul si tua pemalas. Sambil bersidakap, ia mengawasi pertarungan itu. Tiba-tiba orang dari dalam kereta itu tertawa dengan nada seram-seram sedih, lantas terlihat gerakannya menjadi kendor. Tetapi si Dewi berseru nyaring kipas bajanya lantas diangkat naik ajal-ajalan. Bergeraknya huncue dari si petani menjadi terintang. Senjata istimewa itu bagaikan kena tersendot tertarik. Selagi huncue itu nampak berdaya ujung kipas Nona meluncur ke lengan kanan si petani. Terang terlihat si petani mengerahkan tenaganya, waktu ia menarik, tubuhnya ikut mencelat mundur. Tiba-tiba dia berseru tawar hektometer. Kau lihat ilmu kepandainya Tie Yantau. Tie Yantau, atau Tie Yantau merarti huncue besi, itulah gelarannya si petani, yang baru sekarang memperkenalkan dirinya. Selagi Tie Yantai Sian He nampak berpikir lawannya sudah maju menyerang. Huncue petani itu meluncur dengan sinarnya berkelebat putih. Rupanya huncue itu dapat juga digunakan terkejut tubuh si Dewi mencelat tinggi dan jauh sampai di luar pekarangan kuil. Di tempat yang ia lewati itu nampak tanda darah bercercetan. Si petani sebaliknya sambil tertawa puas menggoyang-goyang huncue-nya yang lihai itu. Setelah mengawasi kelilingan, dia mengarahkan matanya kepada Lei Xiu Yusitua pemalas. Parasnya tampak tanpa sesuatu perasaan, melainkan sinar matanya menunjukkan dia kurang mengerti. Pertempuran itu disaksikan juga oleh Hong Tong Siam Ye U. Mereka ini datang begitu lekas mereka mempernahkan kuda mereka. Mereka menjadi kagum sekali. Di lain pihak, mereka terperanjat akan melihat munculnya si orang tua dengan pakaian putih itu sedang matanya si petani senantiasa dilirikan kepada si orang tua. Sekonyong-konyong si orang tua berbaju putih berseru, sungguh ya Kang yang mahir. Sungguh suatu kepandayan yang bagus ilmu silatwi-hwi-yap siang. Dia digunakan dengan perantaraan huncue besi, sungguh itu jarang tertampak di dalam dunia Kang O. Ilmu huye-hwi-yap siang jin, ialah menerbangkan daun melukai orang. Si orang dari dalam kereta tertawa dingin parasnya tidak berubah. Dia juga tidak merubah caranya bersilat. Hanya, satu tindak demi satu tindak, dia mendekati si orang tua berjubah putih. Sebelum kedua pihak datang dekat satu pada lain, di antara mereka terlihat berkelebatnya satu sinar hijau, lantas di antara mereka itu muncul seorang dengan berpakaian hijau. Berbareng dengan itu, dari dalam kereta juga terdengar satu suara tua dan nyaring, liong jiang, orang tua itu bukan lawanmu. Suara itu membuat terkejut semua orang terkecuali kong tong sem ye u. Mungkinkah ada orang yang kedua di dalam kereta itu? Demikian mereka menerka-nerka. Orang yang dipanggil liong jiang itu tertawa dingin. Kata dia Jumawa, tiye yang tahu hendak belajar kenal. Dengan para orang gagah dari Tionggoan Semelari berkata begitu, dia menghampirkan si orang tua berjubah putih. Sampai di situ, Iekun berkata dengan suara dingin, tidak mudah untuk belajar kenal dengan para orang gagah dari Tionggoan. Marilah kau coba dahulu pedang di tanganku yang rendah ini berkata begitu, dari punggungnya ia menghunus pedang bambunya. Kembali orang menjadi haran. Sarung pedang indah sekali. Mereka menduga, mustinya pedangnya pun pedang mustika. Tak tahu, taunya itulah pedang bambu, yang tentu mudah patah, sedang bagian tengahnya pedang itu terbelah dua. Tia yang tahu mengasih lihat sinar matuk ke heran-heranan, walaupun demikian, mulutnya tetap memperdengarkan tertawa mengejek. Iekun sudah lantas memutar pedang bambunya itu, ketika ia meluncurkan, pedang menjadi lempang tegak nampak sinarnya keungu-unguhan. Melihat itu, si orang tua dari dalam kereta berkata, pedang itu mengeluarkan tenaga siantian tayet cinhye. Anak jiang berhati-hatilah. Kata-kata itu membuka rahasianya ilmu pedang Iekun. Mendengar demikian, si anak muda bernama Leongji yang itu tertawa-tawar. Sama sekali dia tidak mau memandang mata pada Iekun. Iekun tidak menghiraukan lagak orang, dengan pedang di depan dada ia bersiap menyerang dengan tipu silat sinhang tuliesiye, atau wangin malaikat bertiup. Atas itu, Leongji yang menolak dengan tipu silat taucoan camheng, atau huncue melintang. Mendadak terdengar seruan dari dalam kereta dari mana terus lompat keluar seorang tua yang kurus kering yang bertopeng hitam, yang menghadang di tengah dua orang itu. Tahan dia berseru pula, mencegah orang berkelahi. Kemudian dia lantas menghadapi Iekun, untuk menanya dengan dingin kau pernah apa dengan Tiek Keng Chu? Iekun heran, juga si orang tua Le Siu keduanya sama-sama berpikir, heran orang ini. Kenama dia lantas ketahui ilmu pedangnya Cek Yang Tiu. Si orang tua menarik huncue-nya Leongji yang, ia kata pada Iekun. Sebentar malam jam 2, aku akan menantikan kau di perhentian Samliteng di utara kota Cek Alam ini. Begitu habis berkata begitu dia lompat masuk kembali ke dalam keretaunya. Menyaksikan demikian. Le Siu menarik tangannya Iekun. Mari turut aku. Berbareng dengan kata-katanya itu, orang tua ini berlompat pergi. Mau atau tidak, Iekun turut berlompat. Ia bagaikan separuh di seret gurunya itu. Ia menduga-duga, Seng Guru mau bicara apa. Sesudah pergi jauhnya tiga li, guru dan murid baru berhenti di depan sebuah batu besar. Sekarang ini nampak si orang tua heran atau bersusah hati berulang kali ia menjeleng kepala. Heran, katanya. Inilah heran. Iekun mengawasi. Ia heran tetap tetapi ia tidak menanya, ia kenal baik sifat guru yang kalau ditanya bisa menjadi gusar. Maka ia berpura pilon. Dengan paras menyatakan herannya itu, Seng Guru menatap muridnya. Iekun, kau merasa aneh atau tidak kemudian dia menanya. Seng murid menunjuk rumen bingung tak tahu suatu apa. Memang, ia ingin sekali si guru menunjukkan ia, apa itu yang heran. Leong mengusut-usut janggutnya yang mirip kambing gunung. Di dalam kereta itu kenapa menjadi tambah satu orang? Katanya bertanya perlahan. Kenapa mereka itu berdua juga tidak menunjukkan wajah mereka yang sejati? Tanda petik. Dengan rumen bingung, orang tua itu berduduk di atas batu. Seorang diri ia kata pula perlahan, ilmu pedangmu sudah seratus tahun lebih tidak muncul, di muka umum. Kenapa orang bertopeng itu mengenal baru saja kau mula bersikap? Ya, mau apa dia? Maka dia menjanjikan pertemuan sebentar malam jam 2? Iekun tidak bisa menjawab. Begitu juga si orang tua sendiri. Maka itu, berdua mereka berdiam saja. Di langit tak tampak mega segumpal jua. Apa yang ada hanya bintang melulu. Si putri malam pun muncul akan tetapi cahaya guram. Di saat begitu maka diperhentian Sam Liting, suasana sunyi sekali. Cuma pohon-pohon alang-alang yang gerak-gerak bagaikan gelombang. Bukan melainkan kesunyian yang mengusai Sam Liting itu. Ada yang membuatnya sangat seram dan mengiriskan. Itulah adanya belasan mayat berserakan di sekitar tempat perhentian itu. Sementara itu tepat jam 2 maka dari antara alang-alang rampak munculnya dua orang, yang mula-mulanya merupakan dua bayangan warna abu-abu gelap. Oh berseru si anak muda sesampainya ia di perhentian. Bagaimana suhu? Bukankah peristiwa ini peristiwa yang baru saja terjadi? Kenapa telah terbinasa begitu banyak orang? Tanda petik. Si orang tua berjubah putih, yang dipanggil guru itu, tidak menjawab, ia hanya lebih perlu meneliti sekalian mayat itu. Ia lantas nampak terlebih heran pula. Kenapa katanya, di sini terdapat orang-orang ternama dari selatan dan utara serta juga jago-jago rimbah hijau. Iekun turut memeriksa. Lantas ia menjadi terkejut. Ia mengenali satu mayat, ialah Wikong Siansu dari Siau Lim Sie. Itulah pendeta yang tersohor. Toh dia mati tersiasia ditegakan ini. Saking heran dan kaget, Iekun menggigil sendirinya. Parasnya Leong menjadi muram. Inilah yang kedua kali aku muncul dalam dunia Kangou, berkata ia, perlahan. Adalah maksud tujuanku untuk melakukan perbuatan sebanyak dua laksa kali, akan tetapi melihat ini, rasanya aku tidak bakal sanggup memenuhkan minatku itu tak bisa, tidak, aku mesti melakukan pembunuhan, membuat lebih banyak dosa. Sungguh inilah di luar sangkaku. Ia berhenti sebentar, lantas ia menatap muridnya, Iekun katanya, perbuatan orang ini tidak membedakan hitam dari putih atau sebaliknya, dia juga selalu menjatuhkan tangan yang berat. Maka kau haruslah berhati-hati. Baik Suhu, menjawab murid itu. Tetapi, Suhu, adakah perbuatan ini pemuatannya satu orang? Leong membungkuk, ia mementang mulutnya satu mayat. Kau lihat ini katanya. Iekun melihat untuk ia menggigil pula saking kagetnya. Mulut mayat itu menggenggam darah merah unguh yang sudah kental, yang belum sempat dimuntahkan ketika dia baru roboh, rupanya dia keburuk putus jiwa. Kelihatannya dia baru mati kira satu jam yang berselang. Ia lantau memeriksa dua mayat yang jalannya yang ternyata keadaannya serunya, matinya sangat cepat, sampai tak sempat muntah darah. Adalah aneh kenapa orang-orang berkumpul di daerah perhentian itu dan semua sama menerima kematiannya? Siapakah si pembunuh yang demikian lihai itu? Eh, kenapa orang bertopeng hitam itu menyalahi janji? Tanya Iekun kemudian sudah lewat waktunya dia masih belum muncul juga. Ia menanya gurunya setelah ia melihat ke sekitarnya. Leong mengerutkan dan dia berdiam saja. Rupanya dia terpengarah sangat oleh sesuatu. Sekonyong-konyong. Maka terlihatlah bayangan dari belasan orang yang bergerak menghampirkan Sam Liting. Lantas semua mereka itu mengeluarkan seruan kaget. Rupanya mereka sudah lantas mengenali sahabat atau orang di antara mayat-mayat itu. Sungguh kejam seorang berkata. Lantas mati mereka semua diarahkan kepada si tua dan si muda. Mungkinkah kejahatan ini perbuatan mereka itu berdua kata seorang lain lagi. Dia melihat Leong dan muridnya dan lantas timbul sangkaannya. Tidak ada jawaban. Sebaliknya sejenak kemudian orang yang ketiga berseru bertahan. Inilah pukulan siantian Tayet Chin Hyie. Hatinya Leesu dan Iekun bercekat berbareng. Berbareng juga mereka mengawasi orang yang dapat mengenali sebab musabah pelbagai kematian itu. Mereka melihat seorang tua dan kurus. Suara dia itu tak sedap. Lantas seorang disisnya berkata bukankah bocah itu mengerti ilmu siantian Tayet Chin Hyie itu. Dia berkata sambil memandang Iekun. Dia pula salah satu dari Hong Tong Sam Yeu. Mendengar demikian beberapa orang mengeluarkan senjatanya masing-masing, terus mereka bertindak ke arah Iekun. Kita tejebak berkata Iekun perlahan pada gurunya. Ia terus melihat ke sekitarnya. Ia lantas merasa sulit untuk menjelaskan urusan ini. Leong berdiam saja. Cuma dengan matanya, dia memandang muridnya dia seperti membiarkan, atau menganjurkan, untuk muridnya menjalani sendiri kepada belasan orang itu. Iekun lantas mendahulukan berkata, ketika kami berdua tiba di sini, pada jam 2 semua orang ini sudah menjadi mayat. Kamu boleh periksa semua mayat, mereka mestinya telah terbinasa sebelumnya jam 2. Semua orang itu mengawasi mayat. Memang, semestinya semua mayat itu putus jiwa sebelum jam 2. Hanyalah, kecurigaan mereka tak mudah terhilangkan. Inilah karena mereka semua datang dari dalam kota. Orang telah memberi kabar kepada mereka bahwa di perhentian itu sudah terjadi pertempuran besar. Mereka lantas datang untuk menyaksikan. Siapa tahu, mereka sekarang melihat mayatnya orang-orang yang mereka tahu menjadi orang-orang berkenamaan. Sebab mereka tahu halnya mereka itu ada yang menjanjikan datang ke Samliteng ini. Sekarang mereka mendapatkan guru ini dan murid. Agaknya mereka berdua bukan sembarang orang, tetapi situa sangat tenang atau sabar, sedangkan Iekun menggendol pedang bambu yang luar biasa itu, yang sarungnya indah. Tidak sembarang orang dapat memiliki pedang yang langka itu. Selagi orar berdiam, hingga suasana menjadi sunyi, mendada-ada terdengar satu suara tertawa dingin dan menyeramkan, hingga semua merasa hatinya tidak enak. Mestinya suara itu dikeluarkan karena tolakan suara dalam yang mahir. Suara perlahan tapi terdengar jelas. Nah, nah, dia datang Iekun mendengar suara gurunya yang perlahan sekali. Semua orang di situ juga mendapat dengar tertawa itu, semua berubah parasnya. Mereka lah orang-orang tak ternama golongan putih dan hitam, mereka tak termasuk dalam kelas satu, karenanya mereka terperanjat, hati mereka berdebaran. Bedadar pada mereka itu, Iekun dan gurunya tetap tenang saja. Sebenarnya guru dan murid itu tak enak hati. Mereka tersangka jelek, sulit buat membantah, buat menghilangkan sangkaan itu. Setelah sunyi sekian lama, di antara orang-orang yang baru datang itu ada yang hendak mengundurkan diri atau mereka lantas merasakan apa-apa yang aneh. Mereka baru berjalan beberapa tindak, lantas ada tenaga yang halus. Yang tak tampak, yang menolak balik tubuh mereka. Bahkan ada serangan ancaman senjata rahasia mirip bangsa Jarum Bwe Hoa Ciam. Suhu berkata Iekun, yang turut meras airin tangan tak terlihat itu. Leong tertawa perlahan, jeriji tangannya, dia menunjuk ke kiri. Iekun melihat itu, ia berpaliak, em mandang ke tempat yang ditunjuk itu. Ia menampak segumpal awan hitam lewat di atas sebuah pohon besar. Perhatikan segumpal awan itu, berkata Sengguru di saat dia mengalangi rembulan, ia akan berpindah ke garis Chinhue. Di saat itu kau keluarkan tayet Chinhue untuk melindungi tubuhmu. Sengguru bicara perlahan, dengan saluran toan injib hit. Iekun memasang mata. Benar saja awan mulai menggeser mengalingi si putri malam, samar-samar pula terdengar tertawa yang meyiramkan, kelihatannya awan seperti ditolak bukan oleh satu orang, hanya oleh beberapa orang dari pelbagai penjuru. Suara tertawa itu menandakan orangnya memandang tak matuk kepada semua orang yang hadir di situ. Suhu, kata Iekun sejenak kemudian, aku tahu siapa orang ini. Itulah kepandayan lihai dari Lemhe berkata Leong Seraya dia berangkat. Suara itu keluar dari semacam pipa yang kecil, yang dikeluarkannya dari empat penjuru hingga suaranya menjadi terdengar seaneh ini, supaya orang menyangka itulah suara hantu. Dengan seng rembulan di siang yawan itu, tempat menjadi guram dan gelap. Tiba-tiba seorang berseru kaget, lantas itu disusul dengan beberapa jeritan. Di situ pula terdengar orang mengeluarkan nafas dan melakukan penyerangan. Hanya habis itu, terdengar juga suara teriakan. Lekas menyingkir Leong menyadarkan muridnya. Dia masih bicara dengan jalan Toan Injibit. Iekun terkejut, apapula itu waktu lantas ia merasa ada hawa dingin yang bertiup ke mukanya, sedang telinganya mendengar tertawa yang menyeramkan itu. Tidak ayah lagi ia lompat ke garis cinwye, untuk lari dengan loko acuwe po atau tindakan bunga rontok hancur sekali lompat saja, ia telah menyingkir tujuh atau delapan tindak. Hanya justru ia berlompat, justru ia mendengar satu teriakan kaget disusul dengan runtunan jeritan dan suara yang tertahan. Hanya sebentar, rembulan lantas tampak pula sinarnya, ketika terlihat satu bayangan orang abu-abu bergerak di antara tujuh atau delapan belas mayat, inilah korban-korban dari pembunuhan yang kedua kali, yang terjadi dalam tempo sejenak. Bayangan abu-abu itu melihat dua orang berdiam saja, ia heran, maka ia berdiri dalam sambil megawasi. Ia mencekal sebatang pisau belati, yang belum dihunus, karena ia berdiri dengan membalik ke belakang, ia tak tampak mukanya. Hektometer akhirnya bersuara, sebab ia melihat dua orang itu si tua muda berdiam terus. Ia bertindak perlahan. Hanya pisau beratinya ia masuki ke dalam sakunya, kemudian ia berdiri diam, mengawasi tajam. Ha Iekun mengawasi dengan suaranya yang tawar. Sungguh satu ihai. Orang itu gusar mendengar rejekan si anak muda. Anak yang belum hilang bau susunya bentak dia. Kau mengerti apa? Bagaimana dengan perhitungan kita di Wan Kak Sye? Tanda petik. Jalan longji yang kata Iekun di dalam hati, dia sangat hebat. Dia sampai membinasakan juga Hong Tong Sem Ye U yang diutus untuk memapaknya. Ketika itu Leong bergerak, menghampirkan Leong Jiang. Aku si tua telah menerka jitu siapa kau katanya tawar. Kalau murid nomor empat yang terlihai dari helem kaulah Kiyu Bin Jin Chai si serigala anjing bermuka sembilan. Mana dia kawanmu itu? Kiyu Bin Jin Chai Leong Jiang tertawa berkaka. Kiranya matamu awas, tua bangka Ejeknya. Lambat atau laun, akan aku beri rasa padamu kepandaianku menggunai Tie Yan Chou. Leong tertawa. Aku si tua bangka, memang sudah beberapa puluh tahun aku tidak pernah menghisap Hun Choe, sekarang aku ketagihan sahutnya. Baiklah, akan aku mencapai menghisap pula. Kiyu Bin Jin Chai maju setengah tindak, kedua tangannya dinaiki ke depan dadanya. Eekun melihat orang maju dengan kuda-kuda ilmu silat Lam Hei Pei. Ia turut maju. Ia bahkan menepati diri di antara gurunya dan lawan itu. Malam ini hendak aku belajar kenal dengan kepandainmu yang dinamakan Sion Tiantayet Chin Hei. Kata Leong Jiang temberang suaranya dingin. Eekun menduga orang lihai, ia lekas-lekas mengambil sikapnya, untuk bersedia dan berjaga-jaga kedua tangannya diangkat ke depan dadanya. Leong Jiang menjadi murid partai Lam Hei Pei. Ia percaya betul lihainya ilmu katamnya itu, ia muncul di Tionggoan dengan satu tugas, Ia kerta biat tanggi tetapi juga dia dapat melihat dan bisa membedakan, apapula gurunya telah menganggap bahwa pemuda di depannya ini seorang pemuda lihai, maka ia tidak berani berlaku sembrono. Maafkan aku kata ia, yang merasa haruslah ia yang turun tangan terlebih dahulu. Dengan sikapnya itu tidak nanti anak muda di depan akan mendahului menerjang. Ia berkata sambil tertawa menyeringai, suaranya tawar. Ia menggeraki tangan kirinya, tetapi segera ia tarik pulang lagi, untuk digantikan dengan tangan kanan, yang menyerang dengan Beng Hou Kun, atau Harimau Dekam, mulanya ia menabas lengan lawan, setelah itu tangannya itu terus diulurkan, dipakai meninju dada. Itulah sebuah jurus pecah tiga yang biasanya membuat lawan tidak menyangka. Iekun tidak menangkis, ia hanya mundur satu tindak, untuk lantas mengeluarkan salah satu jurus dari Tiantou Sam Si Ye, yaitu Cian Kou Lui Tong atau Tambur Perang Mengguntur. Dengan begini, serangan lawan itu dapat dipunahkan. Lenyap semua pandangan tak metu dari Liong Jiang terhadap lawannya ini. Ia mendapat bukti benar-benar lihai. Ini ternyata setelah mereka bergerak pula beberapa jurus. Iekun sendiri, sejak semula ia memang tidak mau memandang ringan, ia malah terus berlaku sabar dan waspada. Baru kemudian ia mencoba menyerang pula. Sambil mendadak, ia mengajukan kaki kanannya, di saat lawan mau mundur buat menjaga diri, ia menyambar dengan kaki kiri, cepat laksana kilat. Liong Jiang menerka kemana lawan bakal menyerang, ia menerka keliru, maka ia kaget ketika serangan tiba, akan tetapi ia masih sempat berkelit dengan lompat mundur. Di saat Kiyubin Jincai berkelit, di sisi mereka, ia mendengar satu suara yang dingin, heto meter ia heran. Ia lantas menggunai kesempatan untuk melirik. Maka ia melihat, di samping seorang tua berbaju putih, lagi-lagi seorang tua yang jangkung kurus, yang memakai topeng hitam. Iekun juga melirik. Melihat orang baru itu, ia terperanjat. Tanpa disengaja, ia menjadi bergerak lambat. Liong Jiang melihat itu, dia lantas menyerang, kedua tangannya meluncur ke muka orang. Iekun terperanjat, akan tetapi ia dapat menetapkan kau. Ia menyambut dengan tendangan, guna membatalkan serangan musuh, setelah itu, dua kali ia menyerang seingat, mulanya dengan pukulan Hong Kek Chongeng menyerang elang di tengah udara, dan Bubi Yee Goat M kabut tebal menutup rembulan. Setelah itu, kembali mereka saling menyerang, berganti pukul, sampai 40 jurus, mereka masih sama unggulnya, di dalam tenaga dalam, Iekun kalah latihan. Ia lihai berkat makan obat dan lejek besar, sedangkan Liong Jiang berdasarkan latihan bertahun-tahun. Hal ini insafi Iekun. Ia tahu, lama-lama ia bakal letih terlebih dahulu. Maka ia tidak mau mengadu ke uletan lantas ia mengeluarkan ilmu silatnya ajarannya Liong, yaitu Kianit Jiang. Dengan ilmu itu, Liong pernah menjagoi selama 40 tahun. Tubuh Iekun bergerak cepat, maju dan mundur ke samping kiri dan kanan, untuk mendesak lawan, tangan dan kakinya bekerja saling susul. Sebaliknya, dengan mudah ia bisa membelah dirinya apabila diserang. Paling sering ialah ia lompat ke sisi terus ke belakang orang hingga lawan menjadi repot. Untuk bergerak gesit itu, ia menggunai dua tipu silat lokoa cuwi POU lenghong hieto dua-duanya ilmu ringan tubuh. Liong Jiang dapat menolong diri. Ia pun dapat bergerak dengan sangat pesat dan lincah. Hanya sekarang ini ialah yang kena terdesak. Tapi ia mengguit pikirannya. Tak sudi ia didesak terus. Lalu ia mencoba. Begitulah ia mendahului, ia membalas menyerang dengan soan hang lokiap angin puyuh merontokkan daun. Dengan gerakan geng bin pet hang atau mei nyambut kedelapan penjuru Iekun pun menolong dirinya dari serabuan itu. Setelah tadi menang angin, ia bersikap mempertahankan diri. Dengan ini ia mau menang tempo, supaya dia dapat beristirahat. Tak ia lupa bahwa ia kalah latihan, yang mana berarti ia pun bakal kalah ulet. Leong Jiang heran melibat lawan merubah sikap itu. Ia jadi menduga-duga lawan menggunakan siasat apa. Maka dengan berlompat ke belakang lawan, ia mencoba menyerang dengan Kim Wan Tam Jiao atau kera emas menyengkeram. Iekun waspada, ia menanti sampat tangan tiba, mendadak menyambut, untuk mencekal pergelangannya. Syukur Leong Jiang juga berhati-hati dan dapat dengan sebat menarik pulang tangannya itu. Toh satu kali, setelah keduanya sama-sama maju tangan mereka beradu keras. Sama-sama mereka merasai tubuh mereka tergetar, tetapi tangan mereka menempel. Leong Jiang sengaja berbuat demikian guna menguji tenaga dalam lawan. Iekun tahu diri, lekas-lekas yang mengubah kuda-kudanya. Justeru ia merubah, justeru tubuhnya bergerak. Girang Leong Jiang melihat itu, segera dia mendesak. Mau atau tidak, Iekun mesti memusatkan perhatiannya, guna menentang. Mereka saling mengausi dengan tajam. Terus mereka berkutat. Lama-lama, muka mereka menjadi merah, otot-otot mereka tampak biru. Kedua kaki mereka pun melesak ke dalam tanah saking kuatnya mereka mempertahankan kuda-kuda mereka. Berwoknya Kiyu Bin Jin Chai bangun berdiri. Iekun memejamkan matanya, lantas ia membuka pula. Kedua matanya bersinar tajam. Lagi sejenak, pada dahinya tampak peluh mengalir. Lalu dari merah, parasnya menjadi pucat. Peluhnya jatuh turun dengan tetesan terlebih besar. Ia terdesak hingga tubuhnya sedikit melenggak. Tapi itu tidak berjalan lama. Di lain saat, ia sudah dapat melempangkan pula tubuhnya itu. Hektometer orang yang bertopeng hitam itu mengasih dengar suara seramnya. Dia rupanya puas sebab dia melihat gelagat yang Leong Jiang bakal menang. Justru itu Leong pun tenawa dingin dan berkata nyaring, jangan kau merasa terlalu pasti. Masih belum ada keputusannya siapa bakal menang dan siapa bakal kalah. Si muka bertopeng juga tertawa dingin. Lantas dia mengawasi orang yang mengejeknya itu. Dia pun memasang metel terhadap lawannya. Toh dia nampak heran. Kedua pihak masih saling bertahan. Kakinya Iekun mendam lebih dalam lagi, tubuhnya tapinya berdiri tegak. Tok Kolojie, bukankah pertempuran malam ini berlebihan? Tanya Leong, suaranya tawar. Orang bertopeng itu terperanjat. Mendadak ia mencelat untuk berdiri di depan situap pemalas. Kau siapa? Tegurnya dingin, sedangkan lagaknya tawar sekali. Kau telah mengenali ilmu Tayet Sinkeng dari muridku. Kenapa kau tidak mengenali aku? Leong balik bertanya, suaranya terlebih dingin pula. Tubuh orang itu bergerak, agaknya dia sangat mendengkol. Kau siapa? Tanyanya. Aku Tok Kosiu. Tak biasanya aku mengijankan orang tidak menjawab pertanyaanku. Ia berjumawa luar biasa. Leong tertawa dingin, ia tidak menjawab. Diam-diam ia melirik kepada muridnya. Tiba-tiba ia terkejut. Kedua pihak sudah teradu tangan pula, hanya kali ini, lantas tangan mereka itu lepas, masing-masing terus mundur beberapa tindak. Tapi terang bahwa mereka telah beradu keras. Bahwa segera bakal datang suatu keputusan. Kyo bin Jin Chai Jumawa tak puas ya bahwa ia tak memperoleh kemenanang, maka di dalam hatinya timbul kebencian hebat dan penasaran, hingga timbul juga niatnya untuk menghabiskan jiwa lawannya ini. Ia tidak menanti lama. Begitu ia bersiap begitu ia maju pula. Ia menolak dengan sebelah tangannya, ia menarik pulang, lalu ia menolak lagi dengan tangannya yang lain. Care ini diulangi hingga lima kali. Dapat dimengarti jikalau serangannya ini hebat sekali. Leong menyaksikan itu, ia berkhawatir. Iekun sebaliknya. Dia berlaku tenang dan waspada. Dia menggunai kecerdikan. Kalau tertolak keras, dia mundur, sebaliknya, dia lantas membalas menolak maju. Nampak mereka seperti lagi bermain-main sedangkan sebenarnya, mereka lagi bergulat hebat. Sesudah belasa akali saling menolak itu, mendadak kedua-duanya mereka sama-samanya sama-sama mengasih suara dengar tertahan, lantas kedua-duanya sama-sama mental empat atau lima kaki. Yang hebat, mereka juga sama-samanya memuntahkan darah. Hanya sebentar Kiu Bin Jin Chai sudah berbangkit bangun, tubuhnya limbung. Mari, mari maju lagi dia menantang sambil dia tertawa dingin, terus dia maju hanya baru dua tindak, dia roboh. Berbareng dengan robohnya Liong Jiang, dua orang di samping, si baju putih dan si topeng hitam, berbareng berlompat maju sambil berlompat, memperdengarkan suara amarah mereka hektometer. Serahkan murid kutrik Toko Siu, si orang bertopeng hitam. Toko Siu berarti si orang tunggal, suaranya itu pun tajam. Serahkan muridnya demikian teriakan pihak yang lain. Sebab Iekun pun roboh. Kedua pihak sudah lantas berhadapan satu dengan lain. Ketika itu awan hitam bergerak hampir mengasih dengar suara tertahan, lantas kedua menutupi si putri malam. Mendadak Toko Siu menyingkirkan topengnya. Justeru di saat jagat menjadi gelap. Hektometer demikian terdengar suaranya. 12. Robohnya banyak korban. Dua-dua Iekun dan Liong Ji yang terluka di dalam, mereka pingsan, mereka membutuhkan pertolongan lantas, atau apabila mereka terlambat jiwa mereka akan terancam bahaya maut. Itulah sebabnya kenapa guru mereka masing-masing sudah lantas berlompat maju dan tanpa banyak bicara lagi masing-masing telah menyambar muridnya sendiri, untuk diangkat dan dipondong, buat dibawa lari. Hingga di dalam sejenak itu, sunyilah medan pertempuran itu. Leong tidak mau pergi ke dalam kota. Suasana di dalma kota tak tentera muntuknya. Di sana telah berkumpul banyak jago dari pelbagai kalangan. Ia justru membutuhkan tempat yang sunyi guna menolongi muridnya. Demikian ia menyingkir ke utara. Selewatnya 10 li, tibalah ia di sebuah kuil tua dan rusak. Di waktu malam begitu, kuil pun sunyi, tak terdeng serapa-apa. Bahkan kedua daun pintu tidak tertutup atau terkunci. Tapi, ketika jago tua itu tiba di ruang kedua, mendadak. Siapa itu? Itulah satu suara yang perlahan sekali. Aku, Sahut Le Siu. Mau ia menyebut namanya. Atau orang di dalam itu terdengar mengeluarkan napas perlahan seraya berkata pula, jangan bicara keras. Masuk. Mari masuk. Orang itu seperti sudah ketahui siapa yang datang. Leong pun sudah lantas mengenali suara orang. Sebab orang itu ialah teng hei hei ingiam cucu si nelayan bungku. Ada apa tanya si nelayan? Agaknya kau gelisah sekali. Titik. Dalam gelap, sukar orang melihat apa-apa, akan tetap mengandal tenaga dalamnya yang mahir dan kebiasaannya melihat malam. Si nelayan telah melihat petaan tubuh dari dua orang yang baru datang itu, sedangkan leong mengenakan pakaian putih. Eh, ku mengempit iekun tanya si nelayan. Dia kenapakah? Tanda petik. Dia terluka. Luka apa? Tanya seorang lain di dalam ruang itu. Dia bukanlah si nelayan. Butim si yang jin di sana? Balas tanya leong bagus. Bagus kamu berdua berada di sini. Sembari berkata begitu, si tua pemalas sudah lantas sampai di dalam. Terus saja ia melataki tubuh iekun, yang masih juga belum sadar, ia tidak membuang tempo untuk menuturkan apa yang sudah-sudah terjadi. Di akhirnya, ia kata, diam tuju, tak dapat berlaku miris lagi. Bocah ini membutuhkan pertolonganmu. Dasar si pemalas cocok dengan gelarannya, habis berkata begitu leong lantas menjatuhkan diri di jubin, untuk menyender pada semiok untuk terus tidur. Ia sampai lupa, atau tidak sempat menanyakan, kenapa Teng Hei Hiein dan Butim Siang Jin berada di dalam kuil itu. Butim dan Teng Hei Hiein tahu tabiat atau kebiasaan orang mereka tidak menghiraukan. Memang A.S. Leo tahu ada orang yang dia dapat andalkan, hatinya lantas menjadi legat, dia takut apa juga. Eh diam tuju, apakah kau masih belum mengerti? Kata Butim. Si pemalas ini telah menyerahkan muridnya kepadamu. Maka hari ini, tidak dapat kau berlaku miris lagi dengan Cianto Ansyok Dieng Kim Wan, obatmu yang mustajab. Kau berlaku miris lagi dengan Cianto Ansyok Dieng Kim Wan, obatmu yang mustajab. Itu yang cuma tujuh butir sembari berkata begitu, pendeta itu berdenak, melihat ke atas, lantas cepat luar biasa tubuhnya berlompat keluar, untuk naik ke atas genteng. Di dalam sedetik, tibalah ia sudah di atas wuhungan, matanya memandang kelilingan, sedangkan dari mulutnya terdengar suara perlahan. Benar-benar tak kecewa dia menjadi si manusia tanpa bayangan. Dia baru muncul atau dia lantas lenyap pula. Berbareng dengan itu terdengarlah tertawa yang aneh, yang datang dari empat penjuru kuil. Mendengar itu telinga dapat menjadi tuli, sebab suara itu dikeluarkan dengan tenaga dalam yang mahir. Menyusul berhentinya, suara tertawa, satu bayangan orang berkelebat lantas tau-tau bayangan itu sudah berada di depan si pendeta sejauh kira-kira satu tombak. Bagus kau berada di sini berkata bayangan itu. Di sana Aden Tiantai Sian Li, belum tentu kau dapat melindunginya. Hebat Bu Engjin demikian bayangan itu yang sudah lantas menyerang dengan Xiao Leong Chu tipu silat merantai naga. Inilah tidak disangka Bu Tim. Terpaksa ia mencelat mundur dengan tipu silat Sian Long Seng Tian atau naga naik ke langit, hanya setelah itu ia lompat maju. Untuk melakukan penyerangan membalas. Ia ingin menguji si manusia tanpa bayangan. Bu Engjin mencelat mundur, tertawa dinginnya terdengar pula pendeta tua, hari ini aku tidak dapat melajari kau kata dia. Besok tengah malam aku akan menantikan kau ditanjakan Kiu Li Kong. Begitu berkata, begitu Bu Engjin lenyap di tempat gelap. Inilah kelakuan aneh dari si manusia tanpa bayangan. Bu Tim tidak mengejar, ia khawatir Bu Engjin nanti menggunakan tipu daya. Memang kemarin malamnya, bersama Teng Hei Hei India telah mempergoki si manusia tanpa bayangan telah menotok pingsan pada Tiantai Sian Li, hingga mereka perlu memberikan pertolongan mereka. Mereka lagi menantikan di kuil kosong itu. Sebelum Bu Engjin datang, tibalah Lesyu berdua Iekun. Justru itu bayangan Bu Engjin berkelebat, hanya si manusia tanpa bayangan ini tidak mau melayani, dia pergi pula dengan cepat sambil dia memberikan janji pertemuannya itu. Bu Tim berdiam terus di atas wuungan matanya melihat kedelapan penjuru. Ia belum mau lantas turun, untuk kembali ke dalam kamar. Selagi memandang itu, ia mendengar suara berisik dari suatu pertempuran. Ia heran, ia lantas berpaling ke arah itu. Mendadak tampak dua bayangan orang di wuungan sebelah depan. Bu Tim lantas mendekam di atas genting, untuk memasang mata. Ia mau mengenali, siapa mereka itu, dan ingin mencari tahu, apa maksud kedatangan mereka. Ia pun mau berjaga-jaga. Di dalam kamar, Teng Hei Hiein lagi mengobati Iekun, dia mesti dilindungi, supaya si anak muda tidak mendapat gangguan. Hanya sebentar, tampaklah dua bayangan orang itu lompat turun ke pekarangan dalam, berbareng dengan mana sebaliknya satu orang berlompat keluar dari dalam kamar. Dia tertawa lebar dan berkata nyaring. Ha, kiranya kedua hantu dari Hak GWA datang kemari. Tanda seru. Dialah leong. Ketika itu pun, dengan tibanya seng fajar langit gelap. Mulai menjadi remang-remang. Jauh di luar kuil, lapat-lapat masih terdengar suara orang bertempur. Ya. Leyalo otau sahut goan lama yang berjubah kuning. Justru itu dengan mendadak Hek GWA itmo menyerang dengan kimpatem jiao, atau macan tutul emas menyengkeram. Leong lompat mundur. Tak sudi ia mengijankan lengannya di sambar. Itmo berlompat maju, kembali dia menyerang. Kali ini dia menyerang beruntun dua kali sebab yang pertama gagal. Leong tertawa-tawar. Setelah berkelit ke samping, bagaikan kilat cepatnya, ia lompat ke belakang lawan, untuk membalas menyerang dengan dua tangannya ke arah punggung penyerangnya itu. Hek GWA itmo, si hantu nomor satu dari wilayah perbatasan, menyingkir dari serangan itu, tetapi begitu lekas dia bebas, bebas. Begitu lekas juga dia menyerang lagi, sepuluh jeriji tangannya dengan kuku-kukunya yang tajam dan kuat meluncur ke dalam lawan, untuk menjembak. Leong tidak mau menangkis, ia hanya bertelit. Tak sudi ia didesak, maka ia lantas membuat pembalasan. Sambil dengan tangan kanan mengancam, dengan tangan kiri ia menyerang hebat, disusul dengan terangkatnya sebelah kakinya diarahkan ketiga.